Setelah memastikan tidak ada bom di dalam mobil kedua penembak, aparat keamanan federal mulai menggeledah apartemen dua laki-laki yang tewas tertembak oleh polisi. Sampai saat ini, aparat keamanan belum menyebutkan identifikasi mereka. Namun media telah menyebut nama salah seorang pelakunya sebagai Elton Simpson, yang selama ini termasuk dalam daftar pengawasan FBI. Atas dugaan, akan bergabung dengan kelompok teroris. Sebelum melakukan penyerangan, Elton Simpson mengirimkan Twitter dengan menggunakan tagar Texas Attack. Lomba menggambar kartun Nabi Muhammad ini disponsori oleh American Freedom of Defense Initiative, lembaga ultra-konservatif yang juga dikenal sebagai Stop the Islamization of America. Kontes ini menawarkan hadiah sebesar 10 ribu dolar kepada pemenangnya. Penembakan di Texas kembali memicu kontroversi antara kebebasan berpendapat dan sensitivitas umat beragama. Meski kebebasan berpendapat dilindungi oleh amandemen pertama konstitusi Amerika, namun lomba ini dinilai provokatif dan menyinggung umat Islam. Sejak seminggu sebelumnya, kelompok ISIS telah menyerukan agar pengikutnya melakukan serangan terhadap acara ini. Salah satu pesan ISIS merujuk pada penembakan redaksi Charlie Hebdo di Perancis, yang juga terkait penggambaran Nabi Muhammad. Pihak penyelenggara bersikeras bahwa kegiatan mereka merupakan bentuk kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh undang-undang. Ini adalah penembakan pada penembakan kebebasan berpenggaraan. Sangat seperti Charlie Hebdo, penyelenggaraan jihad. Melalui pernyataan tertulis, Dewan Hubungan Islam dan Amerika mengutuk serangan ini dan menekankan bahwa kekerasan yang dilakukan terhadap program yang anti-Islam lebih menghina agama Islam dibandingkan kartun yang paling menghina sekalipun. Dari Washington, demikian laporan tim VOA.